Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2, tema 1, subtema 4, Hidup Rukun di Masyarakat. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar kalimat penolakan di halaman 156 sampai dengan 158. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Kemudian adik-adik untuk melihat video lainnya silahkan klik kolom deskripsi ya, lalu scroll ke bawah atau geser ke bawah seperti ini. Kemudian cari kelasnya kelas berapa, temanya tema berapa, lalu klik biru-birunya atau klik link-nya. Atau bisa juga klik di kanan atas di sini ya, nanti ada playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ya adik-adik pasti tahu ya bergotong royong itu maksudnya adalah bekerja sama dalam melakukan sesuatu. Biasanya sih untuk membersihkan lingkungan dan lain sebagainya. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah. Ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak kerukun dan gembira. Lihat di sini ya ada gambarnya. Ada Siti, lalu ada bapak-bapak yang sedang beristirahat. Siti mengantarkan minuman. Kemudian ini juga ada Dayu ya. Dayu juga mengantar kue. Nah ada pertanyaan di sini. Kegiatan gotong royong apa yang pernah kamu lakukan di lingkungan rumahmu adik-adik? Coba ceritakan kepada temanmu secara bergantian ya. Karina berikan contohnya. Membersihkan rumah RT sebelah ya yang kebanjiran. Kemudian semua warga RT ku bergotong royong membersihkan lumpur di jalan dan membantu membereskan barang-barang warga yang terseret banjir. Jadi itu kegiatan gotong royong contoh ya di lingkungan rumah Karina. Kemudian berikutnya kita perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar Siti dan ibunya. Kata ibunya Siti. Siti tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Lalu kata Siti baik bu. Kemudian setelah itu Siti memberikan kuenya kepada bapak yang sedang istirahat. Kata Siti kuenya silakan pak. Kata bapak itu tidak terima kasih nak bapak masih kenyang. Nanti bapak ambil sendiri. Lalu gambar yang ketiga ada Siti juga. Kata Siti silakan air minumnya pak. Kemudian ada dayu juga kata dayu ini kuenya pak. Silakan dinikmati. Dan ini ada yang gambar keempat. Siti memberikan minum. Terima kasih Siti kebetulan bapak sudah haus. Nah kita lihat adik-adik gambar mana dari gambar yang tadi yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Semuanya ya. Semuanya itu menunjukkan hidup rukun. Kenapa? Karena tadi ibu Siti menyiapkan makanan untuk para bapak-bapak. Siti yang mengantarkan makanan dan dayu juga. Lalu bapak-bapak yang sedang beristirahat. Mereka sedang bergotong royong membersihkan lingkungan ya. Jadi mereka semua hidup rukun. Kemudian gambar manakah yang menunjukkan penolakan. Yang menunjukkan penolakan adalah bapak-bapak yang tadi ditawari kue oleh Siti lalu bilangnya sudah kenyang ya. Yang waktu gambar menunjukkan Siti sedang menawarkan kue. Kemudian pernahkah kamu menolak pemberian orang lain? Pernah ya. Kita tuliskan kata-kata penolakannya di sini ya. Di tempat sini. Contoh Karina. Tidak terima kasih ibu. Aku sudah kenyang. Jadi tidak ingin makan cemilan. Ya ketika ibu menawarkan cemilan untuk dimakan. Nah kemudian. Berikutnya buatlah percakapan pengalamanmu. Pengalamanmu melakukan penolakan terhadap pemberian orang lain. Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak. Dapat ditambahkan kata maaf. Terima kasih. Lain kali ya. Dan lain-lain. Dan jangan lupa untuk menolak. Juga harus sopan ya. Di kadik. Menolak itu bukan berarti kita tidak suka. Lalu kita kasar. Nah contohnya Karina buatkan seperti ini. Ada Siti dan Dayu. Kata Siti. Dayu ayo kita bermain di lapangan. Cuaca sedang cerah sekali. Lalu kata Dayu. Maaf aku tidak main dulu ya. Aku akan menemani ibu ke supermarket untuk berbelanja. Kata Siti. Oh seperti itu. Baiklah Dayu. Hati-hati ya. Lalu kata Dayu. Terima kasih Siti. Nah itu contoh dari Karina. Kemudian sekarang bermain peran di depan kelas ya. Dengan teman-teman. Peragakan percakapan tadi. Tentukan yang jadi Siti siapa. Yang jadi Dayu siapa. Ya. Nanti peragakan di depan kelas. Pembelajaran kita sudah selesai ya. Di kadik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.